Oke kembali lagi di channel Freak ID Oke hari ini aku mau membahas tentang Pokemon Junit lagi ya Hari ini udah bisa Game nya sudah bisa dimainkan ya Tepatnya jam 2 siang tadi Tapi masih banyak problem dan masalah ya Contohnya di video saya sebelumnya itu Banyak yang tanya ya Kenapa game nya tidak compatible Di HP gitu terus ada lagi Game nya itu force close atau Nge-close-nge-close sendiri ketika update Di 47% Oke ya jadi sebenarnya itu game-game Awal release itu ya untuk bug-bug Itu bug atau masalah-masalah itu ya Udah biasa gitu loh Udah di udah biasa di game-game yang Baru release gitu loh Jadi santai aja ya pasti nanti ada Solusinya gitu ya Terus untuk solusinya apa bang Tadi ada yang tanya di video aku sebelumnya ya Tentang game nya tidak compatible di HP nya Oke terus tadi aku saranin untuk Coba install di tempat lain ya Contoh dia download di playstore ya Saya arahkan untuk download lagi Dengan yang sebelumnya itu udah di hapus dulu ya Tapi di download lagi siya tap-tap ya Tap-tap ya Nah di tap-tap itu ternyata juga gak bisa Terus dia bisanya itu download file apk nya di apk mirror ternyata Nah 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 itu bisa kalian coba-coba ya Bisa kalian coba download via tap-tap Terus apk mirror atau apk lainnya ya Yang penting bisa download sama aja game nya Oke Terus masalah solusi masalah yang force close Di 47% bang apa bang Nah itu kan seharusnya itu gamenya itu udah bisa dimainkan di HP kalian ya Jadi gini Saya simpulkan itu game kalau sudah di install di HP kalian Berarti game itu sebenarnya bisa dimainkan di HP kalian Berarti HP kalian bukan kentang ya Nah terus kok force close kenapa Nah kalau force close menurut saya ya Menurut saya ya Mungkin Saya gak etis ya bicara gini ya Saya bukan yang punya gamenya ya Jadi Bila force close itu kalian Pasti Itu ya Ada masalah dengan file di gamenya gitu loh Jadi solusinya ya Kalian download ulang lagi Maksudnya kalian hapus data Hapus cache lagi Terus kalian install lagi gitu loh Seperti Masalah pada HP yang tidak support itu ya Jadi kalian coba download via tap tap Terus kalian install Update nya Pasti gagal Kalian coba install apk nya via apk mirror gitu ya Nah itu sih Harusnya sih bisa Terus coba kalian Ada lagi solusinya Coba kalian download VPN ya Kalau masih tetap gak bisa Coba pakai jaringan lain Sudah gitu Terus apalagi Solusinya Kita coba-coba Terka-terka aja ya Kalian saya cenderikan bukan yang punya game loh Jadi saya Tapi ada yang berhasil gitu loh Coba kalian cek di video saya sebutnya ya Sebagian sih Ada yang berhasil Tapi ada yang juga yang gak Terus bisa Kalian gogling juga Cara-cara Bagaimana Agar HP kalian Game nya tidak Force Kursi Kita coba aja ya Kita coba So Gogling Agar Tidak Force Force Oke gini ya Sebenarnya cara mengatasi game keluar sendiri Di Android Nah ini kita coba Tilah-tilah ya Hal yang menyebalkan Oke Cara mengatasi game keluar sendiri Atau Force Satu Tutup aplikasi di background Nah ini Efek dari aplikasi banyak berjalan Ini kalian Jadi kalian Untuk game nya itu Tutup Cukup kalian buka satu game nya aja itu ya Kalian coba Hanya membuka game nya saja Jangan buka aplikasi lain ya Kalian close semua Itu Solusi pertamanya Lalu yang kedua Matikan dan nyalakan ulang Android Nah ini Melakukan restart Atau reboot System Nah itu Coba kalian restart ya Kalian restart saja Jangan di Telpabrik ya Kalian cukup restart saja Terus Tiga Cek koneksi internet Nah ini Ini Game akan Atau aplikasi yang tidak merespon Bila dilatih Diakibatnya oleh koneksi internet Yang tidak stabil Seperti sinyal naik turun Bandwidth kecil Atau pemilihan mode jaringan Yang tidak sesuai Bila menggunakan koneksi Data seluler Itu kan kemarin Contohnya Indihome Kan Indihome kan lagi Gangguan ya Bila Mungkin Belum stabil Jadi Sebagian terganggu Bisa saja ya Terus ini Hapus Caca Aplikasi Atau game Nah ini kan Solusi yang saya berikan tadi Update game Update game Kita skip aja Mencopot dan install Ulang game Nah ini kan Mencopot dan install Ulang game Nah ini Antara saya tadi kan Terus aktifkan Fitur turbo push Nah ini Ini Coba kalian ya Gila HP kalian itu Contohnya Redmi Note gitu ya Ada kan Ada fitur Bawaan dari HP Itu namanya Turbo push Coba kalian Gunakan itu Jadi itu Gunanya aplikasi Itu Mem push Mengup Terus Mematikan Aplikasi Aplikasi Background Selain Gamenya itu Jadi Gamenya itu Difokuskan Di aplikasi itu Loh Loh Selalu Update software Nah ini Ini Solusi juga Ini Update software Android Silahkan Kalian Update Android Kalian ya Biasanya kan Ada yang Belum di update Gitu ya Biasanya Memang dibutuhkan Itu update Upgrade Terhasil Bisa Biasanya Coba Ini Manjur Ini Sangat Manjur Nah Coba Aja Update Reset Smartphone Ini Jangan Terlalu Risikan Ya Karena Banyak Fail-fail Yang Berharga Gitu Nah Sudah Itu Aja Nah Itu Adalah Contoh Contoh Solusi Ya Mungkin Bisa Kalian Coba Satu Per Satu Ya Dan Saya Tidak Menjamin Itu Bisa Tapi Sebagian Ada Yang Bisa Contohnya Ada Di Video Saya Yang Sebelum Banyak Ada Yang Bisa Ada Enggak Terima Tidak Enjoy Aja Mencidik Mati Game Cabar Mungkin Dua Atau Tiga Hari Mungkin Game Sudah Stabil Dan Bisa Dimainkan Bareng Oke Sekian Sekian Kali Ini Bila Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Saja Di Kolom Komentar Di Bawah Jangan Lupa Di Like Sama Subscribe Oke Terima Sampai Sampai